Halo apa kabar teman-teman Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel kesayangan kita di ND workshop kali ini kita akan sharing-sharing sedikit mengenai bagaimana cara memasang stiker kaca atau kalian biasa sebut stiker sunblast ya nah bahan-bahan yang kita butuhkan ini yang pertama adalah ya stiker sunblast nya sendiri lalu cutter kalian pastikan cutter yang kalian pakai ini cutter baru ya jangan yang bekas apalagi berkarat karena itu bisa merusak kaca lalu kita kita butuh kartu PVC jadi enggak harus kartu ATM ya eh KTP atau kartu NPWP ya pokoknya enggak dipakai lah ya lalu kita butuh lap microfiber selanjutnya kita butuh meteran dan penggaris lalu yang selanjutnya kita butuh air dan shampoo jadi mungkin dalam satu botol sprayer itu kita hanya butuh satu tetes atau dua tetes shampoo saja jadi enggak usah terlalu banyak oke langkah pertama kalian bersihkan dulu media kacanya dari debu dan minyak nanti kalian bersihkan bagian dalam dan luar walaupun nanti dalam pemasangan stiker kaca ini kita pasang di bagian dalam ya nanti apabila kalian menemukan noda yang membandel seperti percikan semen atau percikan cat bisa kalian langsung bersihkan menggunakan cutter yang baru karena kalau kalian pakai cutter bekas itu bisa merusak dari kaca nah setelah bersih kita ukur bidang yang akan kita tempel stiker kaca jadi kita ukur panjangnya berapa terus tingginya berapa itu untuk acuan kita memotong stiker sunblast nya nah dalam memotong stiker sunblast ini kalian gunakan cutter dengan penggaris pastikan kalian lebihin ya entah setengah senti atau satu senti jadi ini lebih baik lebih daripada kurang karena nanti kalau lebih bisa kita potong di ketika pemasangan nanti selanjutnya kalian buka bagian belakang dari stiker hati-hati ya karena ini lengket setelah itu kita semprot menggunakan cairan sampo yang ada di dalam botol sprayer dan selanjutnya kaca yang akan kita tempel kita semprot juga menggunakan cairan sampo tadi pastikan merata ya supaya untuk memudahkan kita memasang stiker kaca lalu selanjutnya kita tempel stiker kaca jangan langsung di tekan ya kalian paskan dulu karena dalam keadaan basah ini stiker kaca ini masih bisa digeser-geser gunakan kartu VVC untuk mengeluarkan air yang ada di antara kaca dan stiker jadi nanti kalau ada lebihan dari stikernya biarkan saja gak apa-apa nanti kita akan potong menggunakan kartu nah ini ya kita potong menggunakan cutter pastikan cutter kalian masih tajam supaya memudahkan untuk memotong stiker kaca ini lalu kita ulangi lagi lalu lagi mengeluarkan air di bagian-bagian tepinya menggunakan kartu VVC nah ini penampakan dari luar seperti ini ya teman-teman jadi nanti kalau masih ada gelembung-gelembung itu akan terlihat sekali di luar nah itu harus kalian tekan lagi menggunakan kartu VVC selanjutnya kita bersihkan sisa-sisa air yang masih menempel di stiker kaca ya hanya itu saja sudah selesai jadi penggunaan stiker kaca akhir-akhir ini semakin menjadi tren ya karena di desain minimalis ini kadang-kadang orang males menggunakan tirai sehingga maunya yang praktis-praktis saja tapi pengennya bagian dalam rumah mereka itu gak terlihat dari luar dan cahaya itu masih tetap masuk nah stiker kaca ini bisa jadi solusi untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu dan juga stiker kaca ini kan mudah untuk dibersihkan perawatannya pun mudah sekali dan harganya pun murah teman-teman ya nah ini saya kasih contoh ya teman-teman ini penampakan stiker kaca atau sunblast dari dalam ruangan seperti ini dan penampakannya untuk di luar ruangan seperti ini oke ya selamat mencoba teman-teman semoga video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kalian semua terima kasih telah menonton video ini sampai habis jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini kalau kalian suka dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati